Pusaka Gua Siluman Jilid 5 Sim Kang tertawa girang dan ayah serta anak itu nampaknya puas sekali. Adalah Li Ing yang berdiri menggigil di luar. Ayahnya masih hidup. Ayahnya telah gila dan sekarang hendak diracun oleh ayah dan anak ini. Ayahnya berada di dalam kapal ini. Dengan kaki gemetar Li Ing meninggalkan tempat pengintayannya dan berindap-indap menuruni tangga menuju ke bilik yang paling bawah. Anak buah bajak sudah pada tidur, ada yang bermain kartu di ruangan atas, akan tetapi keadaan di bawah sunyi sekali. Tiba-tiba Li Ing mendengar suara orang bersungut-sungut. Pejuang-pejuang sekarang gentong kosong belaka. Tingkahnya seperti rampok, mana bisa disebut patriot sejati. Ah, masa kejayaan telah lampau, di mana pasukanku? Mengapa aku berada di kapal ini kemudian disusul matian perlahan, bangsa Mongol penjajah laknat. Pembesar-pembesar durna pengkhianat bangsa yang harus mampus berdiri bulu tengkuk Li Ing mendengar suara ini. Semenjak ia dilahirkan, belum pernah melihat wajah ayahnya, belum pernah mendengar suara ayahnya. Bahkan ibunya pun ia tidak pernah mengenalnya karena ibunya sudah meninggal dunia ketika ia baru berusia dua bulan. Akan tetapi suara ini membuat hatinya berdebar keras. Benar-benar kehayahnya yang bicara di dalam bilik itu. Ia menahan nafas dan menolakan pintu bilik perlahan-lahan. Pintu tidak terkunci dan terbuka. Ia melihat seorang laki-laki berpakaian compang-camping dan berambut taut-tautan dengan muka penuh berwok, duduk bersandar dinding menghadapi Li Ing dalam keadaan melamun. Siapa kau berindap-indap mengintai kutanya laki-laki itu acuh-ta'acuh, kemudian mengangkat muka memandang. Alangkah menyedihkan muka itu bagi Li Ing, muka yang kotor bermata merah, mulutnya membayangkan kehancuran hati. Sebaliknya, ketika Soe Teng Wui melihat gadis itu di depannya, ia tersentak kaget bagaikan disambar petir. Ia menjadi seperti lumpuh, tak mampu berdiri hanya memandang dengan bengong. Bibirnya yang kering bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara dan aneh sekali bagi Li Ing dari sepasang metu yang merah itu bercucuran air mata. Li Ing bertindak menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan Soe Teng Wui. Entah mengapa, biarpun belum yakin benar apakah orang ini ayahnya, ada perasaan aneh yang memaksanya untuk berlutut dan hatinya penuh diliputi rasa kasihan kepada orang terlantar ini. Mereka kini berhadapan, saling pandang, Li Ing berlutut dan Soe Teng Wui duduk. Nah Milana, Milana istriku sayang, kau, kau datang menyusulku bisik-bisik ini terdengar oleh Li Ing dan seketika itu juga air mata bercucuran dari kedua mata Li Ing Milana istriku manis. Kau masih ingat kepadaku, Soe Teng Wui suamimu ucapan-ucapan ini adalah kata-kata yang seringkali keluar dari mulut Soe Teng Wui baik dalam tidurniaupun kalau sedang melamun, penuh rasa rindu kepada istrinya yang tercinta, istrinya yang terpaksa berpisah daripadanya ketika sedang mengandung. Kini Li Ing tidak ragu-ragu lagi. Tak salah lagi, orang inilah adanya Soe Teng Wui, ayahnya, lah menubruk ayahnya sambil menangis terseduh-seduh. Ayah, ayahku, aku Soe Li Ing puterimu. Aku adalah anakmu, dan Namilana adalah ibuku, ayah, ibu, ibu. Sudah, Li Ing tak dapat melanjutkan kata-katanya dan ia terisak-isak di dalam pelukan ayahnya terjadi keandahan dalam detik-detik itu. Kegilaan seakan-akan lari pergi untuk sementara dari kepala Soe Teng Wui. Agaknya pertemuan yang amat mengharukan hatinya ini, melihat wajah gadis yang seperti pinang dibelah dua dengan wajah Namilana istrinya, mendengar pengakuan bahwa gadis ini adalah putrinya, seketika itu juga ia menjadi waras. Apa kau bilang? Kau, kau anakku? Kau anak Namilana yang sedang mengandung ketika pulang ke utara Soe Teng Wui berkata campur tangis sambil memandang muka putrinya. Li Ing tak mampu mengeluarkan suara saking terharunya. Ia hanya menatap wajah ayahnya matanya penuh air mata, bibirnya komat kamit tanpa mengeluarkan suara lalu menganggu-kanggu. Ya, Tian Yang Maha Kuasa Soe Teng Wui memuja nama Tuhan. Kau, kawan aku? Siapa namamu tadi? Soe Li Ing, sudah lama aku mencarimu, ayah. Soe Teng Wui menciumi jidat putrinya, air matanya jatuh membasai jidat itu dan ia mendekap kepala putrinya ke dadanya yang serasa hampir meledak saking bahagianya. Soe Li Ing, aduh, bagus sekali namamu, anakku. Kau seperti ibumu benar, eh, mana ibumu? Mana Namilana istriku dan mana Hamintolo sumertuaku? Ia teringat dan bertanya sambil memandang muka putrinya. Li Ing menangis makin keras sampai sesenggutkan, lama baru ia bisa menjawab, Ayahku, ibu Namilana sudah meninggal dunia ketika aku baru berusia dua bulan dan, dan kongkong, Li Ing tak dapat melanjutkan kata-katanya karena terdengar Soe Teng Wui mengeluh panjang dan tubuhnya menjadi lemas. Ternyata ia pingsan menyandar dingging. Pada saat itu, terdengar tindakan kaki orang dan muncullah Sim Keng dan Sim Hang Wui di depan pintu. Muka mereka pucat dan mereka memandang dengan matel, terbelalak lebar. Melihat gadis itu memeluk Soe Teng Wui, benar-benar merupakan pengelihatan yang luar biasa bagi mereka. Tadi ayah dan anak ini selesai bicara dan Hang Wui mengundurkan diri untuk kembali kepada gadis yang telah menarik hatinya. Akan tetapi ia melihat tempat duduk gadis itu kosong dan melihat pula seorang anggau tak bajak menggelep tak tak berdaya karena tertotok jalan darahnya. Tentu saja Hang Wui menjadi kaget sekali dan cepat ia pergi ke kamar ayahnya memberi laporan. Berdua lalu keluar mencari dan akhirnya mereka mendengar suara di kamar Soe Teng Wui yang berada di tingkat bawah. Ketika Li Ing melihat ayah dan anak ini menyusul datang ia melepaskan pelukannya dari punda ayahnya dan melompat berdiri, siap melindungi ayahnya. Jangan sentuh ayahku. Jangan kalian mengganggu ayah desisnya marah dengan mati mengancam. Tentu saja Sin Kang dan Sin Hang Wui melengat melihat sikap gadis ini. Ayahmu Sin Kang berkata heran, kau, kau ini siapakah, nona aku Soe Li Ing dan dia ini ayahku. Awas kalau kalian berani mengganggunya, lebih dulu kubunuh kalian menggelikan sekali sikap Li Ing ini dan Sin Kang tersenyum. Tentu saja ia sama sekali tidak takut terhadap gadis muda remaja ini, biarpun gadis ini mengaku sebagai anak Soe Teng Wui. Gadis gila jangan kau main-main. Minggirlah kata Sin Kang yang sama sekali tidak mau percaya bahwa gadis yang ia dapatkan terdampar di atas batu karang ini adalah anak Soe Teng Wui lah melangkah maju hendak menangkap punda gadis itu. Akan tetapi biarpun gerakan itu cepat sekali sehingga pundak Li Ing tertangkap tanpa gadis itu sempat menggelak sekali menggerakan pundaknya Li Ing telah dapat melepaskan diri. Inilah ilmu bulat yang ia pelajari dari kakeknya. Jangan bunuh ayahku, kalian orang-orang jahat selagi Sin Kang dan Sin Hang Wui hendak menangkap gadis itu, terdengar suara uhuh dan tubuh ayah dan anak itu terhuyung mundur sampai ke pintu. Apakah kalian sudah bosan hidup hendak mengganggu Namilana istriku mentah Soe Teng Wui yang sudah meloncat berdiri, sikapnya menyeramkan. Ayah, aku bukan ibu. Aku Soe Li Ing anakmu, kata Li Ing sedih melihat ayahnya telah kumat pula gilanya. Ah, yaa, kau Li Ing anakku, aduh Namilana, Namilana istriku, kau berada di mana dan Soe Teng Wui menangis lagi, Li Ing ikut menangis melihat keadaan ayahnya itu. Diam-diam Sin Kang terkejut setengah mati. Sungguh tak pernah disangkanya bahwa gadis ini ternyata benar-benar putri orang gila ini. Akan tetapi dasar ia cerdik sekali. Cepat ia merubah sikap dan menjufa sambil berkata dengan muka berseri. Ahaha, kiranya betul putri Soe Tua Ko? Sungguh kebetulan. Ini namanya berkahdian kepada kita semua. Secara tidak terduga kami telah menolong putri Soe Tua Ko yang terdampar di batu karang. Ah, Soe Tua Ko. Kiong Hi, selamat, Kiong Hai. Pertemuan yang amat membahagiakan, mengapa harus menangis sedih? Sudah sepatutnya dirayakan. Soe Tua Ko, aku permisi dulu untuk menyiapkan perayaan pertemuanmu dengan putrimu yang cantik ini. Ia lalu mengundurkan diri bersama Hang Lui yang terpaksa kali ini menggigit jari. Tentu saja kalau nona ini putri Soe Teng Wui, ia tidak berani main gila di depan Soe Teng Wui yang lihai sekali itu. Namun diam-diam ia masih mengandung harapan besar. Soe Teng Wui diracun, mayatnya dijual kepada Aoyang Taijin dan puterinya menjadi miliknya. Aduh senangnya. Sementara itu, setelah menangis Soe Teng Wui menjatuhkan diri di lantai dan tidur pulas, sama sekali tidak bangun lagi. Li Ing yang merasa amat kasihan melihat ayahnya, tidak mau mengganggu, bahkan duduk menjaga ayahnya dan menatap wajah ayahnya dengan cinta kasih yang besar. Setelah ia pahdang dengan seksama, hatinya Girang mendapat kenyataan bahwa sebetulnya ayahnya mempunyai wajah yang tampan dan gagah sekali. Sayang ayahnya agaknya terserang penyakit ingatan, pakaiannya tidak karuan, wajahnya kotor dan penuh rambut yang tidak terpelihara berkali-kali Li Ing meneteskan air matu mengenangkan penderitaan ayahnya dan ia juga merasa gelisah kalau teringat akan percakapan Sin Keng dan puterannya yang mempunyai rencana hendak membunuh ayahnya dengan racun. Aku harus menggagalkan usaha keji mereka, aku harus membela ayah biarpun aku kehilangan nyawa untuk itu, demikian Li Ing mengambil keputusan. Pada keesokan harinya, ketika Soe Teng Wui bangun, ia pertama-tama kaget melihat seorang gadis cantik duduk di dekatnya. Akan tetapi Li Ing segera memegang tangannya dan berkata lemah lembut penuh kesayangan, ayah, aku Li Ing anakmu. So Li Ing putri tunggalmu. Untuk sejenak Soe Teng Wui melongong dan memandang kepada Li Ing dengan sinar matu kosong, kemudian ia mengangguk-angguk dan bersungut-sungut. Ya, ya, kau Li Ing anakku dan ibumu Namilana telah mati, suara ini kosong dan sinar matanya membayangkan kedukaan dan kekecewaan besar sekali. Li Ing terkejut dan berduka, ia mengerti bahwa kegirangan pertemuan antara ia dan ayahnya itu menjadi hampa bagi ayahnya karena mendengar bahwa ibunya telah mati. Ayah, hati-hatilah, ayah. Dua orang majikan kapal itu hendak membunuhmu, disiknya sambil memegang lengan ayahnya. Apa? Hem, biarlah. Tak seorang pun dapat membunuh aku. Hahaha suara ketawanya keras mengema di kamar itu, mengagetkan Li Ing dan gadis ini segera jatuh terduduk dengan badan serasa lumpuh. Ia telah terkena pengaruh suara ketawa penuh tenaga iwakang yang tinggi so tengwi menariknya bangun dan mengamat amatinya, keningnya berkerut. Kau Li Ing anakku, akan tetapi tubuhmu lemah sekali. Kau perlu dilatih supaya jangan selemah ini, Li Ing girang sekali. Baik, ayah. Aku ingin sekali belajar ilmu agar menjadi kuat seperti ayah dan dapat menjaga keselamatan ayah. Nah, kau siaplah pada saat itu dan di tempat itu juga so tengwi mulai memberi latihan ilmu silat kepada anaknya. Akan tetapi latihan ini tidak karuan awal mulanya, amat sukar bagi Li Ing untuk mengikutinya. Ilmu silat yang diajarkan oleh ayahnya itu demikian aneh, gerakan-gerakannya sukar diikuti sehingga ia harus mencurahkan segenap perhatiannya, baru ia dapat menangkap satu dua jurus. Selagi ayah dan anak ini sibuk berlatih, muncul Sin Keng yang tersenyum sambil menjura. Wah, kalau ayah dan anak memiliki kegagahan, pagi-pagi sudah berlatih silat. Hebat, hebat. Ia lalu menjura kepada so tengwi dan berkata, so tu aku, perjamuan untuk merayakan pertemuanmu dengan puterimu telah kami siapkan. Mari kita naik ke ruangan atas, so tengwi mengangguk-angguk dan menggandeng tangan anaknya. Li Ing menjadi pucat dan hatinya berdebar tidak karuhan. Ia merapatkan tubuhnya kepada ayahnya dan diam-diam ia membenci orang sisim ini yang dianggapnya sopan santun dan halus pada lahirnya, namun di dalam hati mengandung maksud keji sekali. Melihat sikap mereka yang takut-takut terhadap ayahnya, Li Ing dapat menduga bahwa ilmu kepandayan ayahnya tentu hebat dan tentu ayahnya sanggup melindungi diri. Maka ia hendak melihat dulu perkembangannya, baru turun tangan kalau sekiranya ayahnya terancam bahaya. Di atas dek sudah disediakan meja perjamuan, meja besar dan penuh barang hidangan. Sim Hang Lui menyambut dengan senyum ramah. Pemuda ini mengenakan pakaiannya yang paling indah hingga ia kelihatan makin tampan dan gagah. Agaknya pemuda ini mempersolek diri agar kelihatan menarik dalam pandangan gadis itu. Juga lima orang pelayan dipilih di antara bajak yang tidak begitu keren kelihatannya, termasuk orang-orang yang cukup tampan. Sim Kang segera menarik bangku mempersilahkan Soh Teng Lui dan Soh Li Ing duduk. Li Ing tidak mau berjauhan dari ayahnya duduk di sebelah kiri ayahnya. Kemudian Sim Kang dan Sim Hang Lui mengambil tempat duduk berhadapan dengan mereka. Soh Tua Kuatas berkumpulnya kembali ayah dan anak. Sekali lagi aku mengaturkan Kiong Hi, kata Sim Kang sambil menuang arat dengan kedua tangannya sendiri ke dalam cawan arat di depan Soh Teng Lui dan Li Ing, juga ke dalam cawannya sendiri. Lalu ia mengangkat cawan mengajak minum. Soh Teng Lui tertawa bergelak. Sudah berapa tahun aku tak minum arat, hari ini mendapat rejeki, tak baik ditolak, ia mengangkat cawannya, juga Li Ing mengangkat cawannya. Gadis ini dengan amat teliti mengawasi gerak-gerik Sim Kang dan melihat bahwa Tuan Kumas juga minum arat yang sama, ia tidak curiga. Apalagi ia telah mencium arat itu dan tidak mencium bau yang mencurigakan. Ia menanti sampai Sim Kang minum aratnya, baru ia minum pula aratnya dengan sekali teguk menyusul ayahnya. Arat enak, arat enak, kata Soh Teng Lui sambil mengecap-ngecap mulutnya. Sim Hang Lui tertawa. Soh Pek, Pak aku pun memberi selamat kepada Pek Pek dan kepada Soh Hsiao Mo atas pertemuan yang amat mengembirakan hati ini. Harap sudi menerima penghormatan, pemuda ini pun menuang arat ke dalam cawan masing-masing. Kali ini Li Ing lebih hati-hati dan menaruh perhatian sepenuhnya, namun tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Makanan lalu ditawarkan dan mulailah mereka makan minum. Li Ing melihat jelas betapa Sim Kang makan semua hidangan, maka ia pun cepat mengambilkan setiap hidangan yang dimakan oleh Sim Kang, diambil dengan sumpit dan ditaruh ke dalam mangkok ayahnya. Sikapnya seperti melayani ayahnya, padahal ia menjaga agar ayahnya jangan sampai mengambil masakan yang tidak disentuh ayah dan anak si Sim itu. Memang Li Ing amat cerdik dan pandai mengatur sikap sehingga semua perbuatannya ini nampak wajar. Setelah minum banyak arat, timbul kegembiraan hati Soe Teng Widania tertawa-tawa. Kau orang baik, saudara Sim, orang baik, Sim Kang tertawa. Apakah kau sudah puas Soe Tua Kouhaha, puas sekali. Aratmu enak, enak benari Soe Teng Widania sambil makan minum, sudikal kau menceritakan dari mana kau mendapatkan ilmu silat yang hebat itu. Hitung-hitung penambah pengetahuan keponakanmu yang mudoh ini, tiba-tiba Sim Hang Lui bertanya. Pertanyaannya ini sebetulnya wajar, akan tetap Li Ing mengerutkan kening. Ilmu silat tentu saja didapat dari Guru Nyu mengapa harus ditanya lagi? Ayah sudah cukup minum, biarlah dia beristirahat. Ayah, mari kuantar ayah kembali ke kamar, akan tetapi Soe Teng Widania sudah setengah mabok dan kegembiraannya timbul. Ilmu silat. Hahaha, baru ku pelajari seperdelapan bagian saja. Kalau sudah ku pelajari semua, di kolong langit ini mana ada durna berani mengganggu aku? Ilmu sakti dari Gua Siluman tiada taranya di dunia ini, tiada keduanya. Baru mempelajari seperdelapan bagian, kepandaian silatku meningkat beberapa kali lipat. Hahaha, ayah, mari beristirahat. Memang ayah dan anak itu hendak membongkar rahasia kepandaian Soe Teng Widia sebelum membunuhnya. Mendengar ucapan Soe Teng Widia tentang ilmu sakti di Gua Siluman, mereka bertukar pandang penuh arti. Gua Siluman? Ha aku pernah mendengar tentang itu dan pernah melihatnya, Soe Teng Widia, kata Sin Keng. Tiba-tiba sikap Soe Teng Widia berubah sungguh-sungguh. Tidak mungkin. Di dunia ini hanya aku seorang yang pernah melihatnya, melihat kecurigaan Soe Teng Widia. Sin Keng cepat memancing. Bukankah gua berbentuk tengkorak yang terdapat di pulau naga hitam? Soe Teng Widia tertawa. Hahaha, bukan di pulau naga hitam. Gua Siluman itu adalah, liing menarik tangan ayahnya. Ayah, tak tahukah kau bahwa orang hendak mengetahui di mana adanya gua itu dan kemudian mengambil ilmu itu? Sin Keng terkejut sekali dan Soe Teng Widia memandang dengan mata mulai liar. Tidak, tidak, Soe Teng Widia, puterimu salah sangka. Mana aku ada keberanian berbuat seperti itu? Aku hanya ingin tahu saja dan kalau kau keberatan menceritakan, sudahlah, Soe Teng Widia tertawa-tawa lagi dan menolot pipi liing bocah nakal, paman musim itu orang baik-baik. Hahaha, araknya pun enak Soe Teng Widia, arak yang kau minum tadi masih belum enak betul. Aku mempunyai simpanan secawan lagi arak yang usianya sudah seratus tahun lebih. Orang bilang siapa yang meminumnya tentu akan bertambah panjang usianya. Selama ini ku simpan saja karena aku sayang meminumnya sekarang dalam kesempatan sebaik ini, aku ingin Kasudi menerima nyal arak baik seratus tahun usianya. Aduh, mana dia? Lekas bawa ke sini seorang di antara para pelayan datang membawa sebuah guci kecil terisi arak yang hanya ada secawan. Untuk menghilangkan kecurigaan, Sim Kang menyuruh pelayan menuang arak itu ke dalam cawan Soe Teng Widia sampai penuh. Bau yang amat harum keluar dari cawan itu dan Soe Teng Widia kelihatan girang sekali. Arak bagus sekali katanya dan ia mengulur tangan. Akan tetapi Li Ing menjerit dan menangkap tangannya. Ayah, jangan sentuh arak itu katanya cepat. Biar ku coba dulu sebelum Sim Kang dan Sim Hang Lui hilang kagetnya, Li Ing menotok pelayan yang menuang arak tadi dan cepat menuangkan sisa arak dari guci kecil ke dalam mulut yang terbuka karena totokan pada leher. Begitu arak yang tinggal sedikit memasuki kerongkongan, pelayan itu berkelojotan dan mukanya berubah hitam, napasnya putus. Sim Kang dan Sim Hang Lui kaget setengah mati, akan tetapi mereka berubah girang ketika melihat betapa Soe Teng Widia yang sudah tidak beres otaknya itu telah menyambar cawannya dan sekali tengah saja habislah arak beracun itu ke dalam perutnya. Ternyata Soe Teng Widia tak dapat menahan seleranya, tanpa memperdulikan anaknya yang sedang merobohkan pelayan, ia mempergunakan kesempatan itu untuk menghabiskan araknya. Ayah Li Ing menjerit dan melompat hendak merampas cawan. Akan tetapi terlambat, cawan itu sudah kosong dan ayahnya berdiri tegak, memandangnya dengan senyum lebar. Tiba-tiba Soe Teng Widia tersedak dan tubuhnya terguling reboh, miring di atas lantai. Berhasil Sim Hang Lui dan Sim Keng bersorak girang. Ayah Li Ing memeluk tubuh ayahnya dan melihat betapa mata ayahnya dipejamkan mulutnya terbuka dan bawa rak yang wangi memenuhi ruangan. Tubuh ayahnya kaku, hanya mukanya tidak menjadi hitam seperti muka pelayan tadi. Mendengar suara ketawa ayah dan anak yang keji dan curang itu, Li Ing loncat berdiri, matanya berlinang air mata, mukanya pucat, sikapnya mengancam, kedua tangan terkepal keras. Iblis-iblis keji. Kalian ayah dan anak berhati binatang. Aku harus mengadu nyawa dengan kalian Sim Hang Lui tertawa. Manis sekali bukan, ayah? Makin manis kalau marah ayah boleh berbuat sesuka ayah dengan Soe Teng Wisi manusia gila, akan tetapi puterinya ini adalah bagianku. Aku bisa mati merana kalau tidak mendapatkan nona ini, ayah-ayahnya hanya tersenyum saja. Li Ing tak kuat menahan lagi dan dengan marah, ia menerjang, menyerang Sim Hang Lui dengan pukulan keras. Akan tetapi kepandayan Li Ing masih jauh lebih rendah daripada kepandayan Hang Lui yang lihai. Sekali tangkap ia telah berhasil mencengkeram tangan gadis itu dan segera menotok pundak Li Ing gadis itu menjadi lumpuh akan tetapi masih sempat menjerit. Ayah-ayah Sim Hang Lui tertawa-tawa dan memeluk serta memondong tubuh gadis itu, dibawa pergi berjalan meninggalkan ruangan itu hendak ke kamarnya. Li Ing berteriak-teriak keras, namun tidak berdaya. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat Hang Lui merasa betapa seluruh bulu dan rambut di tubuh dan kepalanya berdiri satu-satu. Suara gerengan yang sudah ia kenal baik, gerengan Soe Teng Lui kalau sedang marah. Ia cepat menoleh ke belakang dan andai kata saat itu ada kilat dari angkasa menyambarnya, ia takkan begitu kaget seperti ketika melihat pemandangan di depan matanya pada saat itu. Soe Teng Lui telah bangun kembali. Di depannya, Sim Kang dengan muka pucat seperti mayat telah mencabut sepasang piannya. Soe Teng Lui menggereng-gereng, matanya merah, mulutnya berbuih, melangkah maju setindak demi setindak ke arah Sim Kang. Kepada bajak ini menyurut mundur selangkah demi selangkah pula. Tiba-tiba saking ngerinya ia merenggut kantong piau dan menghujankan senjata-senjata rahasia ini ke arah Soe Teng Lui. Akan tetapi hanya terdengar suara tak tolk tak tolk dan semua piawip turun tuh ke bawah setelah mengenai tubuh Soe Teng Lui, bagaikan mengenai menara baja saja. Soe Teng Lui, ang, ampun, ampun, kan aku, dapat juga suara ini keluar dari bibir yang sudah mebiru ketakutan. Bangsa terendah, kau apakan namilana isteriku? Kau apakan milanaku yang tercinta? Ternyata kegilaan Soe Teng Lui sudah kambuh pula dan kini semua kemarahan hatinya ia tumpahkan kepada Sim Kang. Sim Kang menjerit dan dengan nekat ia mendahului lawan, menyerang dengan sepasang piannya. Akan tetapi dengan kedua tangan diangkat, Soe Teng Lui telah menangkap ujung pian dan sekali betot dua batang pian itu telah kena dirampas. Sim Kang hendak lari, akan tetapi Soe Teng Lui menggerakkan sebatang pian rampasan yang tepat sekali melilit leher Sim Kang, F. ditariknya pian itu dengan gerakan menyentak dan leher Sim Kang putus, kepalanya menggelinding di atas lantai dan tubuhnya roboh. Darah mengucur seperti pancuran dari lehernya yang bolong. Sim Hang Lui menjerit ngeri, lalu lari secepatnya ke pinggir dek. Tanpa menoleh lagi ia lalu melempar diri ke laut. Biur, air mun kerap tinggi dan tubuh pemuda itu tenggelam tidak kelihatan lagi. Pemuda ini adalah seorang ahli dalam air maka ia terus menyelam menyelamatkan diri. Soe Teng Lui melihat pemuda itu lari dan mencegurkan diri, tak dapat mencegahnya dan mengamuk. Setiap orang anak buah bajak yang dapat dipegangnya, lalu dibanting atau dilemparkan ke dalam laut. Yang lain-lain bubar dan memilih mati di laut daripada dalam tangan orang gila yang mengganas itu. Biarpun demikian, 20 orang lebih lewas di tangan Soe Teng Lui, yang lain melarikan diri, ada yang mati di laut, ada pula sebagian kecil yang dapat menyelamatkan diri. Soe Teng Lui membungkut di atas tubuh anaknya dan sekali pencet saja liing sudah terbebas dari totokan. Gadis ini memeluk ayahnya dan menangis sesenggukan. Diamlah, Namilana istriku sayang, diamlah, Soe Teng Lui membelai-belai rambut anaknya, suaranya mengandung kesayangan besar, lemah lembut, jauh sekali bedanya dengan tadi ketika mengganas. Hati liing menjadi perih. Ayah, aku liing anakmu, khus, diamlah, Namilana. Kelak kita mencari anak kita liing, bicara Soe Teng Lui menjadi tidak karuhan. Ayah, mari kita beristirahat. Kau lelah, tidurlah, anak ini dengan sabar menuntun ayahnya memasuki kamar dan Soe Teng Lui seperti anak kecil yang menurut mau saja disuruh berbaring dan tidur. Tak lama kemudian ia pun sudah tidur mendengkur. Bagaimanakah Soe Teng Lui tidak mati terkena racun? Sebetulnya, orang biasa saja, bagaimana gagah pun, tentu takkan dapat menahan kalau minum racun yang berasal dari Owi yang tek ini. Racun itu adalah Hek Coatok, racun ular hitam, yang luar biasa jahatnya. Akan tetapi, Soe Teng Lui telah mendapatkan ilmu yang amat aneh, yang menurut pengakuannya tadi baru dipelajari seperdelapan bagian saja. Akan tetapi yang seperdelapan bagian ini saja sudah membuat ia lihai bukan main, mendatangkan hawa Sinkang yang amat hebat di dalam tubuhnya sehingga racun jahat macam Hek Coatok sekalipun tidak dapat merusak isi perutnya. Ia tadi pingsan karena hawa racun itu naik dan memenuhi kepalanya, akan tetapi setelah hawa racun itu keluar dari mulut dan hidung, ia siuman kembali. Sekarang, setelah ia tertidur, arak yang bercampur racun tadi perlahan-lahan mengalir keluar dari mulutnya. Inilah kehebatan Sinkang yang sudah hampir sempurna, yang dapat mencegah masuknya barang yang tak dikehendaki ke dalam perut, hanya berhenti di pencernaan dan diretor kembali. Li In cepat meninggalkan ayahnya, naik ke ruangan atas, La merasa ngeri juga melihat mayat-mayat bergelimpangan dalam keadaan yang amat menyeramkan. Akibat amukan ayahnya memang hebat sekali. Sambil menahan kegelian hatinya, ia melempar-lemparkan semua mayat itu ke dalam laut, lalu membersihkan lantai kapal dengan air yang ia timba dari pinggir dek. Setelah ia memeriksa baik-baik, ia mendapatkan tiga orang anak buah bajak yang berjum mati, juga tidak terluka. Mereka ini ternyata roboh pingsan sebelum disentuh oleh Soetengwi saking takutnya. Girang hati Li In lah mengguyur kepala mereka dengan air dan mereka menjatuhkan diri berlutut dan minta-minta ampun. Kalian akan diampuni asal kalian mulai sekarang menurut perintahku. Betulkan tiang dan layar, jalankan terus perahu ini menuju pantai daratan, tiga orang itu cepat melakukan perintah ini karena mendapat jaminan dari gadis itu bahwa mereka takkan diganggu asalkan menurut perintah. Perahu berlayar lagi dengan cepat menuju ke barat. Akan tetapi menjelang senja setelah setengah hari Li In berpikir-pikir, ia memerintahkan tiga orang anak buahnya untuk memutar ke mudi, kembali ke timur. Tiga orang itu saling pandang, mengangkat pundak dan terpaksa melakukan perintah aneh ini. Mengapa Li In berlaku seaneh itu? Gadis ini berpikir bahwa ayahnya menjadi buronan. Seperti yang ia dengar dari percakapan Sin Kang dan putranya, ayahnya dikehendaki para durna dan kalau ia membawa ayahnya mendarat, bukankah itu sama saja dengan ular mencari penggebuk? Lebih baik sementara ini ia membawa ayahnya merantau menyusul kakeknya. Itulah sebabnya maka ia memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke timur, ke tengah samudera supaya jauh dari pantai, kemudian setelah cukup jauh, memutar ke mudi ke utara. Setiap hari ia melayani ayahnya yang masih bingung. Kadang-kadang Soh Teng Wi menganggap Li In seperti namilana istrinya, ada kalanya ia teringat dan menganggap Li In seperti anaknya. Berkat rawatan yang setia dan berbakti dari Li In, keadaannya menjadi banyak lebih baik. Melihat pakaian ayahnya yang tidak karuan, Li In mengambil sesta pakaian Sin Kang dan menyuruh ayahnya bertukar pakaian. Soh Teng Wi tertawa geli, akan tetapi di pakaiannya juga pakaian itulah nampak gagah, hanya mukanya masih penuh berwok. Li In mengambil pakaian ayahnya yang compang-camping itu, hendak ia cuci kemudian ia simpan untuk kenang-kenangan dan bahan cerita kelakalo bertemu dengan kakeknya. Juga kelakalo ayahnya sembuh benar, tentu ayahnya suka melihat pakaian compang-camping yang membawa riwayat itu. Akan tetapi ketika gadis ini sedang mencuci pakaian kumal itu, tiba-tiba tangannya menyentuh benda di balik lipatan baju ayahnya. Ia cepat memeriksanya dan ternyata itu adalah sehelai kulit pohon yang digambari peta. Ada tulisan di gambar itu yang berbunyi, gua tengkorak tempat pusaka rahasia. Li In menjadi girang sekali dan cepat menyelesaikan pekerjaannya, lalu membawa kulit pohon bergambar peta itu kepada ayahnya. Ayah, aku mendapatkan ini di dalam saku bajumu sebelah dalam. Apakah artinya ini Soetengwi cepat menyambar benda itu, celingokan ke kanan-kiri, lalu menarik napas panjang? Apa tidak ada orang melihatnya tadi? Kalau seorang di antara pelayan itu melihat, dia harus dibunuh. Li In kaget dan menggeleng kepala, tidak ada yang melihat, ayah. Mengapakah segala rahasia ini Soetengwi kebetulan sedang dingin otaknya? Kalau saja yang menemukan barang ini bukan kau anakku, kau tentu sudah kubunuh. Benda ini adalah rahasiaku yang tak boleh diketahui oleh siapapun juga. Sudah belasan tahun ku simpan sampai aku sendiri luaka di mana aku menaruhnya, Li In maklum akan wakak ayahnya yang aneh, maka ia bersabar dan tidak bertanya lebih lanjut. Akan tetapi ia amat memperhatikan pelajaran-pelajaran ayahnya dan benar hebat, kepandaian Li In meningkat hebat sekali setelah ia mempelajari latihan iwekang, ginkang dan ilmu pukulan yang diberikan oleh ayahnya dengan keri yang kacau balau. Ia maklum bahwa peta itu tentu ada hubungannya dengan kepandaian ayahnya, maka ia menanti saat yang baik. Setelah berkumpul dengan ayahnya, Li In berhasil mempelajari ilmu silat tinggi yang amat aneh. Juga gadis itu dapat menduga apa yang telah menimpa diri ayahnya. Dari ocehan-ocehan so tenggi di waktu kambuh gilanya, ditambah keterangan-keterangan ayahnya ini di waktu dingin otaknya, Li In dapat menduga bahwa secara aneh ayahnya yang menjadi buronan dan merantau di luar daratan Tiongkok telah mendapatkan sebuah gua yang disebut Gua Seluman. Tentu ada rahasia hebat di dalam gua ini, di antaranya terdapat ilmu kesaktian yang baru seperdelapan bagian dipelajari ayahnya. Peta itu adalah peta yang menunjukkan di mana adanya gua siluman itu. Timbul keinginan besar di hati Li In untuk membongkar rahasia ini, untuk mencari gua siluman dan melihat dengan metu sendiri. Tentu saja sebagai seorang ahli silat yang tak pernah merasa puas dengan kepandayan sendiri, ia pun ingin sekali mewarisi ilmu kesaktian yang terdapat dalam gua siluman. Akan tetapi, beberapa kali ia pancing-pancing, ayahnya tetap tidak mau membuka rahasia itu. Malah memperingatkan Li In-Li In, jangan sekali-kali kau bicara tentang gua siluman dengan orang lain. Tempat itu berbahaya sekali, dapat masuk tak dapat keluar, dan orang tua ini kelihatan ketakutan dan ngeri. Setelah kapal tiba di pesisir Provinsi Liao Ning, Li In menyuruh tiga orang anak buah kapal untuk minggir dan mendarat. Ia sengaja mengumpulkan dan mengambil barang-barang berharga peninggalan Sim Cheng untuk dibawa sebagai bekal, lalu mengajak ayahnya mendarat di pesisir yang amat sunyi. Girang hatinya melihat tanah gunung dan pohon. Kalian boleh ambil kapal ini dan pergi sesuka hati kalian, kata Li In kepada tiga orang itu. Akan tetapi kalau ada yang bertanya tentang kami, awas jangan kalian ceritakan kalau kalian masih sayang nyawa. Tentu saja tiga orang anak buah bajak itu girang sekali mendapat kebebasan dan cepat mereka berlutut dan berjanji akan mentaati perintah. Nona telah memperlakukan kami dengan baik, tentu saja kami takkan membuka mulut. Nona dan Loh Chiampo ini adalah orang-orang gagah, mana berani kami membocorkan rahasia kata seorang di antara mereka. Tiba-tiba terdengar suara angin bersuitan, berkelebat sinar-sinar berkerde pan datang dari darat tandan, tiga orang anak buah bajak itu menjerit dan roboh tersungkur. Ternyata mereka telah terserang oleh anak-anak panah dan tewas seketika itu juga. Li In kaget sekali dan cepat mencari-cari dengan matanya keempat penjuru, akan tetapi sunyi saja. Hanya pohon-pohon dan batu-batu. Karang tinggi yang kelihatan, tidak ada gerak-gerik manusia di sekitar tempat itu. Padahal sudah jelas bahwa tentu pelepasan anak-anak panah itu seorang ahli panah yang lihai. Ketika ia menoleh kepada ayahnya, orang tua ini berdiri tegak tak bergerak, nampak tenang-tenang saja akan tetapi matanya tertuju kepada sebuah bukit batu karang yang berada di depan. Li In juga menaruh perhatiannya ke situ dan benar saja, dari balik batu karang itu terdengar suara yang keras dan berpengaruh. Soh Teng Wui Pemberontak Hina, menyerahlah kau dan anakmu secara baik sebelum kami turun tangan membunuh kalian dari balik bukit itu muncullah seorang huasyo gemuk yang berkepala bundar berkalung tas deh putih dan sikapnya angker sekali. Di sebelah kirinya berdiri seorang pemuda jangkung kurus yang bermuka tampan dan kejam. Itulah tokong kai song cinjin si raja racun, tokoh besar dari Tibet yang menjadi tangan kanan para menteri durna. Pemuda di sebelahnya itu bukan lain adalah haoyang tek, muridnya. Di belakang dua orang ini muncul pula sepasukan tentara yang jumlahnya ada seratus orang, di bagian depan berjajar pasukan panah yang sudah siap mementang gendawa masing-masing. Melihat banyak musuh, hati Li'ing menjadi gentar. Ayah, mari kita lari, bisiknya. Akan tetapi dalam keadaan yang amat berbahaya itu, tiba-tiba Soh Teng Wui berbisik dan sikapnya kelihatan waras, Li'ing, bawa ini dan carilah rahasia ini, letaknya di pantai laut kuning, di pantai batu karang seratus li jauhnya di sebelah selatan mulut sungai Wong Ho. Kau warisi segala isinya Li'ing tidak tahu kapan ayahnya bergerak, akan tetapi tahu-tahu ia merasa ada sesuatu dimasukkan ke dalam tangannya dan ternyata itu adalah kulit pohon bersurat itu cepat ia menyimpannya ke dalam saku baju dalam. Ayah, musuh terlampau banyak, bisik Li'ing khawatir, tidak tahu apa yang akan dilakukan ayahnya. Tiba-tiba Soh Teng Wui tertawa bergelak. Hahaha, apa kau kira aku takut Soh Teng Wui tak pernah mengenal takut terhadap penghianat-penghianat bangsa? Hahaha Soh Teng Wui, kau berhadapan dengan Kai Song Chin Jin yang menjadi koksu, guru negara, dari kerajaan Beng terdengar pula suara yang tadi berseru dan ternyata itu adalah suara Ooyang Tek. Lekas kau berlutut dan menyerah sebelum terlambat ayah, Mari kita lari saja, kata pula Li'ing yang amat mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Ia tahu betapa ayahnya dicari sebagai pemberontak dan kalau tertangkap tentu akan menderita bencana hebat. Tidak Soh Teng Wui membentak dan mendelikan matanya kepada Li'ing sehingga gadis ini terkejut sekali. Kau lah yang harus lari pergi. Hayo cepat. Apakah kau tidak mentaati ayahmu dan hendak menjadi seorang anak yang tidak berbakti? Pergi lekas, pergi Li'ing menjadi pucat dan air matanya, menitik turun ke atas pipinya. Dengan lemah siat tak dapat membantah lagi, terus melangkah mundur dan memandang kepada ayahnya dengan hati tidak karuhan. Tiba-tiba ayahnya tersenyum kepadanya, senyum penuh kasih sayang dan ayahnya mengangguk-angguk, kelihatan senang sekali bahwa puterinya menuruti perintahnya, kemudian ia membalikan tubuhnya dan berkata mengejek. Aku tidak mengenal Kai Song Chin Jin atau siapapun juga aku tidak sudi mengenal para pengkhianat dan tidak mau berlutut atau menyerah. Kalian mau apa sekali lagi ia menoleh dan makin berseri wajah Soh Teng Wui melihat bahwa betul-betul Li'ing sudah pergi tidak kelihatan bayangannya lagi, menghilang di dalam hutan di sebelah kanan. Oleh karena perhatian Naoyang Tek dan Tok Ong Kai Song Chin Jin dicurahkan kepada Soh Teng Wui, maka kepergian gadis itu tidak begitu diperdulikannya, dianggap tidak begitu penting. Yang penting adalah pemberontak Soh Teng Wui yang harus ditangkap, mati atau hidup. Inilah perintah Aoyang Tai Jin yang menerima laporan dari para anak buah bajak yang dapat menyelamatkan diri bahwa Soh Teng Wui yang tadinya hendak diantar ke kota raja oleh Sin Kang telah memberontak dan merampas kapal. Aoyang Tai Jin adalah seorang cerdik, juga ia memiliki pembantu-pembantu yang lihai dan cerdik. Ia dapat menduga bahwa satu-satunya tempat yang mungkin didatangi oleh Soh Teng Wui dalam burunannya, tentulah ibu kota Peking di mana ia mempunyai banyak kawan, atau ke utara di mana menjadi tempat tinggal keluarga istrinya. Oleh karena itu, Tok Ong Kai Song Chin Jin dan Naoyang Tek melakukan pencegatan di pantai utara Laut Poh Rai. Biarpun sudah mendengar penuturan para anak buah bajak betapa lihainya Soh Teng Wui yang sudah dapat membunuh Tian Te Chu dan membasmi hampir semua anak buah kapal, namun melihat Soh Teng Wui hanya seorang laki-laki biasa saja yang kelihatan tidak waras otaknya, Aoyang Tek timbul keberaniannya. Mendengar kata-kata Soh Teng Wui yang menantang tadi, ia lalu menerjang maju dan mengirim pukulannya Hek Tok Chiang yang amat lihai. Tok Ong Kai Song Chin Jin menyesal sekali melihat kecerobohan muridnya, akan tetapi ia tahu bahwa ilmu pukulan Hek Tok Chiang muridnya ini sudah cukup tinggi dan kuat, maka ia mendiamkan NVA saja. Adapun Soh Teng Wui yang menghadapi pukulan Hek Tok Chiang ini sama sekali tidak mengelak hanya mengangkat tangan kanan menangkis. Dua pasang tangan kanan-kiri bertubuh plak-plak dan tubuh Soh Teng Wui terhuyung mundur dua langkah. Akan tetapi Aoyang Tek terlempar ke belakang, dan jatuh terjengkang dengan muka pucat. Tok Ong Kai Song Chin Jin kaget sekali dan cepat ia menotok kedua pundak muridnya sambil menyalurkan Hawa Sinkang untuk membantu memperkuat pertahanan dalam diri putera menteri ini agar Hawa Hek Tok Chiang yang membalik tidak menyerang jantung sendiri. Bagi yang mengerti, memang tangkisan Soh Teng Wui tadi aneh sekali. Ilmu pukulan Hek Tok Chiang sama sekali tidak boleh ditangkis dan sama sekali tidak boleh menyentuh kulit tubuh. Tersentuh oleh pukulan tangan racun hitam ini tentu akan mengakibatkan kulit menjadi hangus dan tulang-tulangnya terkena racun yang amat berbahaya. Akan tetapi dengan enaknya Soh Teng Wui berani menangkis yang mengakibatkan orang aneh ini hanya terhuyung mundur, akan tetapi ternyata tangkisan itu telah membuat Hawa pukulan Aoyang Tek membalik dan memukul dirinya sendiri. Kero Soh Teng Wui bergerak tadi amat kacau dan aneh, sama sekali tidak membayangkan adanya ilmu silat tinggi, akan tetapi harus diakui bahwa ia memiliki tenaga dalam isi mewah yang membuat kulitnya kebal terhadap Hek Tok Chiang, suatu tingkat yang kiranya hanya dimiliki oleh Tok Ong Kai Song Chin Jin sendiri. Hanya Raja Racun ini yang kiranya berani menangkis pukulan Hek Tok Chiang. Serbu dan bunuh dia Aoyang Tek dengan marah memberi perintah kepada pasukan di belakangnya yang sudah siap dengan gendawa mereka. Nanti dulu Kai Song Chin Jin mencegah sambil mengangkat tangannya ke atas. Sebagai seorang tokoh besar di empat penjuru dunia Kang Ong, tentu saja ia merasa malu kalau harus mengalahkan seorang musuh saja dengan bantuan pasukan. Belum pernah selama hidupnya Hwasyo Tibet ini dikalahkan orang, kecuali 20 tahun yang lalu akan tetapi hal itu sudah lewat dan orang yang pernah mengalahkannya sekarang sudah tidak ada di permukaan bumi lagi. Tentu saja menghadapi Soe Teng Wi ia tidak menjadi jerih dan malulah ia kalau ia harus berpeluk tangan melihat Aoyang Tek mengerahkan pasukannya. Aoyang Tek dan pasukannya tidak jadi turun mengeroyok Soe Teng Wi ketika mendengar seruan Kai Song Chin Jin tadi dan mereka memandang dengan gembira, hendak melihat bagaimana caranya tokoh Tibet yang disedani ini menangkap pemberontak itu dengan kedua tangan sendiri. Selama Kai Song Chin Jin menjadi jagoan dan pembantu menteri Aoyang Peng, belum pernah ada orang menyaksikan kepandainya, akan tetapi semua orang yang mengenal dan tahu betapa hebatnya ilmu silatau yang tek tidak ragu-ragu lagi bahwa tingkat kepandainan gurunya tentu tinggi luar biasa. Tingkat kepandainan Kai Song Chin Jin memang sudah termasuk tingkat tokoh besar dan jarang ada orang dapat menandinginya. Di dunia ini orang yang memiliki kepandainan ilmu silat setara dengan Kai Song Chin Jin boleh dihitung dengan jari. Bahkan mendiang Tian Te Chu dan Su Hengnya, Mato Wikwai Tung Pui Ek, dua orang yang sudah termasuk jagoan-jagoan kelas berat, amat segan dan takut kepada Ho Siu tokoh besar dari Tibet ini. Selain ilmu silatnya yang sangat tinggi, juga kepandainya tentang racun amat ditakuti orang. Melihat julukannya saja, yaitu Tok Ong, Raja Racun, sudah dapat dibayangkan betapa lihainya kakek ini mempergunakan racun berbahaya. Muridnya, Aoyang Tek yang baru mempelajari satu macam ilmu pukutan beracun, yaitu Hek Kok Chiang, pukulan racun hitam, sudah menggemparkan dunia persilatan. Apalagi gurunya si Raja Racun ini, selain memiliki ilmu sakti Hek Te Tok Chiang, masih mempunyai beberapa macam pukulan-pukulan berdasarkan iwakang beracun seperti ngero tokun, ilmu sakti lima racun, dan coa toksin chiang, tangan sakti racun ular, Belum lagi segala macam senjata rahasia beracun seperti toat beng ciam, jarum pencabung nyawa, asap beracun hitam, dan lain-lain. Pendeknya menghadapi Tok Ong Kai Song Chiang sebagai lawan adalah hal yang amat berbahaya karena setiap serangan yang dilakukan Hwesyo gundul dari Tibet ini merupakan jangkauan tangan setan maut yang benar-benar sukar dihindarkan. Baiknya, sebagai seorang tokoh besar, Hwesyo ini tidak mau sembarangan memergunakan racun-racunnya kalau tidak amat terpaksa. Apalagi sekarang ia menghadapi Soe Teng Wui, seorang buronan yang diharapkan dah pas ditawan hidup-hidup untuk dibawa ke Kota Raja, maka ia pun tidak segera mengeluarkan racunnya. Dengan tenang dan senyum memandang rendah ia melangkah maju menghampiri Soe Teng Wui. Biarpun ia tadi sudah menyaksikan betapa Soe Teng Wui dapat melawan Hek Tok Chiang muridnya dengan mudah yang berarti bahwa Soe Teng Wui memiliki kepandayan tinggi, namun Hwesyo ini sama sekali tidak menjadi jerih. Soe Teng Wui, kau mengandalkan apakah melawan? Berhadapan dengan orang lain mungkin kau lihai. Akan tetapi kalau kau hendak mempergunakan kekerasan terhadap Pincheng, aku, oh, kau keliru sekali. Lebih baik kau menyerah dan biar pengadilan kerajaan memberi keputusannya secara adil, daripada kau harus mengalami hajaran Pincheng, Hwesyo gundul pengkhianat. Aku Soe Teng Wui adalah seorang jantan sejati, mana aku takut menghadapi gertak sambal seorang kaki tangan pengkhianat macam kau dan kawan-kawanmu. Ha! 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 Seorang patriot menghadapi perjuangan seperti mempelai menghadapi pasangannya, tahukah kau merah wajah Kai Song Chi-jing mendengar makian lawannya di depan pasukan? Pemberontak si Soe. Mulutmu kotor dan kurang ajar. Kau sendiri yang menjadi pemberontak dan buronan, kau memaki orang lain pengkhianat. Kerajaan sudah berdiri megah, kerajaan bangsa sendiri yang sudah merobohkan kerajaan penjajah Mongol dan Pim Cheng membantu pemerintah bangsa sendiri. Bagaimana kau berani lancang mengatakan pengkhianat? Kaulah pengkhianat bangsa, akan tetapi Soetengwi menerima ucapan ini dengan tertawa lebar. Hahaha, tukang pukul berselimut jubah pendekat kau kira aku tidak tahu. Seekor domba biasa berubah tabiatnya setelah masuk ke kandang penuh serigala. Seorang patriot yang berjiwa besar menjadi rusak moralnya setelah di sekelilingnya terdapat menteri-menteri durna yang jahat. Dan kau menjadi kaki tangan para durna yang hanya di mulut saja membela negara, namun pada hakikatnya hatinya palsu, pengkhianat-pengkhianat keji tak tahu malu. Semenjak kecil aku menyerahkan jiwa raga untuk membela negara dan bangsa, untuk berjuang mati-matian, akan tetapi sekarang, aku dijadikan buronan, dianggap pemberontak, siapa lagi biang keladinya kalau bukan majikan-majikanmu para durna keparat. Hahaha, majulah makin lama suara ketawa so tengwi makin serem dan aneh, sepasang matanya mulai menjadi merah dan berputar-putar liar. Bicara tentang nasib dan sakit hatinya membuat bekas pahlawan ini kambuh pula penyakit otaknya. Kini Tok Ong Kaisong Chinjin tak dapat menahan kemarahannya lagi. Tentu saja Hwasyo ini tidak tahu akan segala urusan negara, dan ia juga tidak peduli akan segala macam politik, yang ia ketahui hanya bahwa dia mengabdi kepada Aoyang Peng, seorang menteri kerajaan Beng yang berpengaruh, juga kaya raya dan banyak hadiahnya ayah dari muridnya yang ia sayang. Kau memang minta dihajar bentaknya dan kakinya bergerak maju dua langkah. Begitu Kaisong Chinjin menggerakkan kedua lengannya, dari tangan kirinya menyambar angin pukulan yang dahsyat dan lengan kanannya tiba-tiba terulur panjang. Lengan ini bisa molor, memanjang, sampai satu kaki lebih, kuku-kuku jarinya mencengkeram pundak so tengwi. Biarpun penyakit bingung dan gila sudah kambuh pula di kepala so tengwi, namun dalam kegilaannya ia makin lihai. Dengan gerakan aneh seperti orang mabok, ia dapat mengelak secara tepat sekali dari dua serangan ini dan Kaisong Chinjin sampai melengap kaget dan heran. Sepasang serangannya ini bernama Kwe Iliong Jut Hai, naga siluman keluar dari laut. Pukulan dengan hawa iwakang di tangan kiri merupakan ombak lautnya dan tangan kanannya merupakan naga selumannya. Sepasang lengannya ini biasanya jarang sekali gagal kalau menangkap orang dengan gerak, tipu Kwe Iliong Jut Hai, dan andai kata ada yang dapat lolos sekalipun, orang itu harus mempergunakan ilmu yang lihai dan kecepatan yang luar biasa baru dapat selamat. Akan tetapi, so tengwi yang miring otaknya itu hanya bergerak-gerak aneh seperti orang mabok, berjingkrak-jingkrak tidak karuan dan dapat menghindarkan serangannya. Memang kegilaan so tengwi bukan kegilaan biasa. Bekas tokoh besar dalam perjuangan rakyat melawan penjajah ini adalah seorang pendekar yang berhati baja, besar semangatnya dan tak kenal takut. Akan tetapi, melihat betapa pemimpin pejuang Cugo Anci yang yang dahulu berjuang bahu-membahu dengannya kini menjadi permainan para durna pengkhianat setelah menjadi kaisar, dan dalam kesesatannya kaisar itu bahkan menangkapi dan membunuhi bekas pejuang yang gagah. Percasa, hati so tengwi menjadi penasaran dan berduka sekali di samping kemarahannya yang luap-luap. Apalagi setelah para durna itu berhasil menghasut kaisar di mana bekas kawan seperjuangan itu mengeluarkan perintah untuk menangkapnya, hati so tengwi merasa sakit sekali. Dengan hati terluka ia melarikan diri, menjadi buronan. Tadinya so tengwi hanya memiliki kepandayan yang tidak begitu tinggi sebagai seorang murid Kunlun Pai, hanya ilmu pedangnya yang cukup kuat karena ilmu pedang Kunlun memang sudah tersohor kelihayanya. Akan tetapi setelah ia merantau di lautan, setelah ia lenyap dari dunia ramai untuk bertahun-tahun lamanya, tahu-tahu ia sekarang muncul sebagai seorang yang berotak miring namun memiliki kepandayan hebat sekali. Sesungguhnya kepandayan maupun kegilaannya ia dapatkan di dalam gua siluman dan hal ini akan dituturkan kemudian. Anehnya, kelihayanya baru muncul dan mencapai puncaknya apabila kegilaannya kampuh. Agaknya kegilaan dan ilmu kesaktiannya itu menjadi duit tunggal yang sekarang menguasai hati dan pikirannya. Sementara itu, Kai Song Chin Jin yang dibikin penasaran karena serangan KW Ili Long Jut Hai tadi dengan secara aneh dan amat mudah dihindarkan oleh Soe Teng Wui, kini sudah melangkah maju setindak dan menyerang lagi, lebih hebat dan ganas. Jarak antara dia dan Soe Teng Wui ada 2 meter dan kedua lengannya yang memukul ke depan itu tidak mengenai tubuh lawannya, akan tetapi dari kedua tangannya yang dibuka jarinya itu menyambar angin pukulan yang dahsyat sekali. Soe Teng Wui mengerahkan iwa okangnya ke arah dada dan perut yang disambar angin pukulan. Semenjak mendapat ilmu di dalam gua siluman, Sinkang di dalam tubuhnya secara ajaib telah menjadi kuat bukan main, membuat tubuhnya menjadi kebal luar dalam. Dengan iwa okang sehebat ini, benar saja angin pukulan lawannya yang liai tidak dapat melukainya, hanya membuat kuda-kudanya tergempur dan ia terdorong sedikit ke belakang. Akan tetapi, pada saat itu ia merasa hawa dingin seperti salju memasuki tubuhnya melalui tempat yang disambar hawa pukulan. Soe Teng Wui mengeluarkan suara gerengan keras dan belasan orang anak buah pasukan yang berdiri dekat bergelimpangan roboh. Juga hawa dingin yang meresap ke dalam tubuhnya lenyap terusir oleh pengerahan ilmu ini. Kai Son Shin Jin benar-benar terkejut kali ini. Tak disangkanya bahwa pukulannya kembali kena ditangkis, bahkan robohnya belasan orang anak buah pasukan merupakan tamparan baginya. Setan makinya marah. Kalau delapan jurus lagi Pim Cheng tidak dapat merobohkanmu, Pim Cheng terima kalah. Sebagai seorang tokoh besar, ia membatasi diri dan memberi kesempatan sampai sepuluh jurus kepada lawan yang dianggapnya bukan setingkat. Bahkan ada kalanya kakek Gundul ini memberi kesempatan dalam dua-tiga jurus saja kepada lawannya. Tentu saja ia tidak akan begini sombong kalau ia menghadapi orang setingkat. Akan tetapi. Soe Teng Wui hanya seorang anak murid Gun Lun Pai dan seorang buronan yang otaknya miring, tentu ia malu tidak mengeluarkan omongan besar memberi kesempatan sampai sepuluh jurus. Tinggal delapan jurus lagi dan ia tahu bahwa delapan jurus itu harus ia pergunakan sebaiknya untuk merobohkan lawan yang memiliki kepandayan aneh ini. Sekarang ia tidak berlaku sungkan lagi dan secepat kilas jurus ketiga ia isi dengan pukulan Hek Tok Chiang. Begitu kedua tangannya memukul dengan ilmu ini, saking marahnya ia tidak memakai kira-kira lagi, bahkan tidak melihat bahwa di belakang Soe Teng Wui, kurang lebih dalam jarak lima meter, berdiri beberapa orang anak buah pasukan yang tadi mengetung Soe Teng Wui. Menghadapi Hek Tok Chiang yang lihai bukan main, Soe Teng Wui dengan gerakan otomatis merendahkan tubuhnya dan cepat miring lalu menggunakan kedua tangannya mendorong dari samping sebagai tangkisan terhadap serangan musuh. Terdengar jerit mengerikan dan, tiga orang anggauta pasukan yang tadinya berdiri di belakang Soe Teng Wui terjengkang dan tewas seketika. Pada loher dan muka mereka terdapat tanda jari-jari menhitam, tanda yang menyeramkan dari korban pukulan Hek Tok Chiang. Harus diketahui bahwa kehebatan Hek Tok Chiang dari kakek gundul ini sama sekali tak boleh disamakan dengan pukulan Hek Tok Chiang muridnya, Aoyang Tek. Memang betul pukulan Hek Tok Chiang pemuda ini pun sudah menggemparkan dunia perselatan karena lia dan kejinya. Namun dalam hal tenaga Hek Tok Chiang, ia hanya setengahnya dan tingkat gurunya. Maka dapat dibayangkan betapa hebatnya kelihayan Kai Song Chin Jin. Sampai-sampai Soe Teng Wui yang pikirannya kacau balo itu meleletkan lidah melihat betapa tiga orang yang tadi berada jauh di belakangnya telah tewas, hanya karena keserempet hawa pukulan maut itu. Liai, liai, gundul jahat benar keji katanya dan ia mengeluarkan pula suara gerengan lalu menubruk ke depan, membalas serangan lawan yang sudah tiga kali ia terima itu. Serangannya nampaknya kacau balau seperti seekor monyet besar menyerang secara buas dan tak teratur, asal mencakar dan memukul sekenanya saja. Akan tetapi Kai Song Chin Jin melihat bahwa inti gerakan ini luar biasa lihainya, mendatangkan hawa pukulan yang berputaran dan saling labrak seperti hawa pukulan dalam ilmu silat Soan Hang Kun Huat, ilmu pukulan angin puyuh. Kakek dari Tibet ini tidak berani berlaku sembrono dan cepatia mengebutkan ujung lengan bajunya sambil mengelak. Soh Teng Huat menyerang terus sambil tertawa-tawa. Suara ketawanya seperti orang gila tertawa, akan tetapi jauh bedanya, karena suara ini mengandung daya serang yang luar biasa pula, yang akan melemahkan semangat lawan yang kurang kuat tenaga luekangnya. Heheheh lieh, keledai gundul. Kau takut menerima pukulanku, ya? Haha ejeknya sambil mendesak terus. Di ejek begini, Kai Song Chin Chin menjadi panas hatinya. Serangan kedua datang dan ia cepat menyambutnya dengan kedua tangan, la berusaha menangkap tangan lawan dan mengirim totokan pada iga. Anehnya, Soh Teng Huat agaknya tidak peduli tangan kanannya ditangkap, malah dengan mudah saja pergelangan tangan kanannya kena dicengkeram oleh Kai Song Chin Chin dan iga kanannya juga agaknya mau saja menerima totokan. Akan tetapi, secara tiba-tiba sekali tangan kiri Soh Teng Huat bergerak macam elar dan tahu-tahu jari-jari tangan kiri ini sudah menyerang ke arah tenggorokan kakek dari Tibet itu dengan totokan maut. Baiknya Kai Song Chin Chin sudah menaruh curiga segila-gilanya Soh Teng Huat, melihat kelihayaan ilmu silatnya, tak mungkin tangan diberikan saja kepada lawan untuk ditangkap dan iga dibiarkan untuk ditotok tanpa ada maksud-maksud tersembunyi. Kiranya orang gila ini sengaja memancing untuk mengadu nyawa. Memang Soh Teng Huat juga cukup maklum bahwa lawannya bukan orang biasa melainkan seorang ahli silat nomor satu yang amat sukar dikalahkan. Karena itu ia sengaja menantang supaya tangannya terpegang untuk dapat mengadu nyawa. Tidak rugi mengadu nyawa dengan Kai Song Chin Chin, pikirnya. Kakek Tibet ini amat liha dan tentu merupakan tangan kanan para menteri durna maka harus dilenyapkan. Dengan pikiran ini di samping kegilaannya, Soh Teng Huat lalu melakukan serangan maut itu tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri. Akan tetapi, kepandaian Kai Song Chin Chin benar-benar sudah mencapai tingkat yang sukar diukur lagi. Sebetulnya, tingkat Soh Teng Huat masih jauh kalah tinggi olehnya, hanya saja karena Soh Teng Huat mewarisi ilmu silat yang sakti dan aneh maka bekas pahlawan ini dapat melawannya. Kalau saja tidak, menemukan ilmu kesaktian yang luar biasa, biarpun ia akan belajar lagi sampai 50 tahun di Kun Lun San, belum tentu ia dapat menangkan Kai Song Chin Chin. Kiranya di antara sekalian tokoh besar Kun Lun Pai, hanya Suwantai Chowesu, Chiang Bun Jin, ketua Kun Lun Pai seoranglah yang akan dapat menandingi Kai Song Chin Chin. Menghadapi totokan maut yang dilakukan secara tiba-tiba dan tidak terduga oleh Soh Teng Huat yang mengancam tenggorokannya, Kai Song Chin Chin masih dapat menolong dirinya. Ia tahu bahwa untuk mengelak tak ada waktu lagi, untuk menangkis juga tidak dapat karena kedua tangannya sedang bekerja, yang kiri menangkap pergelangan tangan kanan lawan dan yang kanan sedang melakukan totokan pada igala malah menundukkan muka mengkeretkan leher sehingga totokan yang ditujukan kepada tenggorokannya itu kini menyambar ke arah mulutnya. Kakek Tibet ini membuka mulut dan menerima jari-jari Soh Teng Huat dengan gigitan. Krak Soh Teng Huat mengeluh, dua jari tangannya putus dan tubuhnya lemas karena jalan darah di dada kena totokan, lalu roboh pingsan. Adapun Kai Song Chin Chin juga harus menderita akibat kelihayan Soh Teng Huat yang iwakangnya sudah tinggi sekali. Bibir mulutnya robek dan giginya yang tinggal tujuh buah lagi itu kini berkurang empat buah, rontok ketika dipergunakan menggigit jari tangan Soh Teng Huat sampai putus. Biarpun seorang tokoh besar dunia perselatan yang sudah tersohor, namun Kai Song Chin Chin adalah seorang manusia yang mempunyai watak rendah dan kejamlah bisa berlaku lemah lembut dan alim sebagai seorang huasyo beradat kalau hatinya senang, akan tetapi dalam kemarahan, ia bisa berubah menjadi seorang iblis yang keji. Karena bibirnya pecah-pecah dan giginya rontok, kemarahan dan kebenciannya terhadap Soh Teng Huat meluap. Dengan langkah lebar ia menghampiri tubuh Soh Teng Huat yang sudah pingsan itu, dua jari tangan kanannya digerakkan dan sepasang biji mata Soh Teng Huat sudah dicukil keluar. Soh Teng Huat menjadi seorang tunanetrat, buta, mulai saat itu. Belenggu dia. Gusur binatang ini ke kota Raja terdengar perintah Aoyang Tek yang pelantang petenteng seperti seorang jagoan setelah melihat buronan itu tak berdaya lagi. Beberapa orang serdadunya lalu datang membelenggu Soh Teng Huat selagi dia ini masih pingsan. Namun mereka melakukan pekerjaan ini dengan hati tak diduk, karena jerih. Memang andai kata Soh Teng Huat tidak pingsan, kiranya orang-orang ini akan menemui maut kalau berani mendekatinya. Teriakan Aoyang Tek yang memberi perintah kepada pasukannya dan bergeraknya pasukan itu menyelimuti suara jerit dan tangis tertahan yang terdengar dari balik batang-batang pohon. Inilah suara liing gadis ini hampir pingsan ketika ia menahan dirinya untuk tidak melompat dan mengamuk. Akan tetapi dia seorang gadis cerdik yang amat patuh kepada ayahnya. Ia disuruh pergi oleh ayahnya dan maklum bahwa ayahnya menghendaki ia selamat untuk mempelajari ilmu agar kelak dapat membalas kepada para pengkhianat itu. Dapat dibayangkan betapa hancur perasaannya melihat ayahnya dicongkel matanya dan digusur seperti orang menggusur bangkai macan saja. Terutama sekali sikap sombong Aoyang Tek setelah ayahnya tak berdaya lagi itu amat menyakitkan hati liing, membuat ia benci sekali melihat wajah pemuda itu. Tunggu saja kalian, kelak akan datang saatnya aku membalas sakit hati ayah sambil menggigit bibir dan menahan air mata. Liing lalu pergi menyelinap di antara pohon-pohon, pergi untuk memenuhi keinginan hati ayahnya. Mencari gua seruman. Aoyang Kongcu, kau bawa binatang ini ke kota raja dan jaga baik-baik. Liing Cheng hendak berangkat lebih dulu kata tokong Kai Song Chin Jin kepada muridnya, kemudian sekali berkelebat orang tua. Yang sakti ini lenyap dari depan muridnya. Di dalam hatinya, Kai Song Chin Jin mengandung sakit hati yang amat mendalam. Dia seorang tokoh besar, kini bibirnya sampai pecah-pecah dan giginya rontok oleh Soh Teng Wi. Semua ini terjadi di depan muridnya dan pasukannya, sungguh membuat ia kehilangan muka. Biarpun ia menang, namun terbukti bahwa kepandaian Soh Teng Wi juga hebat. Rasa sakit pada mulutnya menimbulkan sakit hati yang hebat dan membuat ia mengambil keputusan untuk menyerbu kekun lunasan. Tentu di sana ada orang pandai yang melatih Soh Teng Wi dan kesanalah ia hendak menumpahkan sakit hatinya. Inilah pendirian seorang sesat yang hanya mencari enaknya sendiri. Dia sudah merobohkan Soh Teng Wi, sudah mencongkel keluar biji matanya, dialah yang menyiksa Soh Teng Wi, akan tetapi dia yang bersakit hati karena bibirnya pecah dan giginya copot. Kai Song Chin Jin padahal tahu bahwa ilmu silat aneh yang dimainkan oleh Soh Teng Wi ketika menghadapi dia itu sekali-kali bukan ilmu alat kun lunpai. Akan tetapi oleh karena Soh Teng Wi anak murid kun lun, sakit hatinya tertuju kepada partai perselatan itu. Memang manusia itu biasanya suka bermata gelap dan berhati buta kalau sudah mencapai kedudukan mulia dan tinggi. Seperti halnya Kai Song Chin Jin, karena dia itu seorang tokoh besar yang terkenal, juga seorang tangan kanan kerajaan Beng, guru dari putra seorang menteri, ia menjadi sombong. Dia boleh menyebar maut, boleh membunuh atau menyiksa siapa saja, akan tetapi sedikit saja dia terganggu, baru bibirnya pecah-pecah dan giginya dibikin rompal. Dia sudah menerima dendam hebat. Dia menganggap diri sendiri yang paling menonjol, paling penting dan tidak boleh diganggu. Dengan ilmunya yang tinggi sekali, Kai Song Chin Jin mendahului pasukan itu pulang ke kota raja, menceritakan kepada Aoyang Tai Jin tentang penawanan atas diri Soh Teng Wi, lalu berkata, Soh Teng Wi adalah anak murid kun lunpai. Selama ini dia menghilang dan tahu-tahu telah memiliki kepandaian tinggi. Siapa lagi yang menyembunyikan dan mengajarnya kalau bukan Loh Sutosu biadab dari kun lunsan? Oleh karena I.I.U., harap Tai Jin memperkenankan Pim Cheng membawa Kui Shichu untuk membantu Pim Cheng menghukum Loh Sutosu biadab di kun lunsan, tentu saja Aoyang Pengeluluskan permintaan ini, dan orang yang disebut Kui Shichu adalah Matau Khoai Tung Kui Ek yang merupakan orang kedua setelah Kai Song Chin Jin. Matau Khoai Tung Kui Ek adalah seorang tokoh besar pula dalam dunia Liu Kelim. Kepandaiannya tinggi sekali, karena dia ini adalah Suheng, kakak seperguruan, dari Mendiang Tian Te Chu, atau guru dari Mendiang Haui Haui Tewi Atsu Mahim yang keduanya sudah tewas di tangan Soh Teng Wi. Oleh karena itu, ketika ia mendengar ajakan Kai Song Chin Jin untuk menggempur kun lunpai sebagai pembalasan dendam terhadap Soh Teng Wi, ia segera bersiap sedia dengan hati girang. Selain membawa kawan Kui Ek yang liai, Kai Song Chin Jin juga mempersiapkan sepasukan tentara, latau bahwa menghadapi sebuah partai besar seperti kun lunpai ia tidak boleh berlaku sembrono. Selain untuk menghadapi anak buah kun lunpai yang besar jumlahnya, juga pasukan itu dapat tiap pergunakan sebagai perisai, sehingga dunia Kang Hoa akan mendapat kesan bahwa kun lunpai diserbu oleh pasukan kerajaan karena anak murid kun lunpai menjadi pemberontak, bukan Kai Song Chin Jin pribadi yang mencari permusuhan dengan partai besar itu. Memang agaknya sudah takdirnya partai perselatan besar kun lunpai harus menghadapi bencana besar. Kai Song Chin Jin adalah seorang yang kepandainya jarang tandingannya di kolong langit, ditambah lagi oleh Matau Kuai Tung Kui Ek yang juga seorang tokoh besar yang liai, masih ada lagi pasukan pilihan dari kota raja. Semua ini sudah merupakan bahaya besar bagi kun lunpai, akan. Tetapi kebetulan sekali kekuatan ini masih ditambah lagi dengan seorang dasyat dan berbahaya yang bukan lain adalah Toat Beng Pian Mohun. Seperti diketahui, Toat Beng Pian Mohun gagal mencari Soeteng Wi karena ketika ia membawa liing yang menipunya, gadis itu berhasil meloloskan diri dan melompat ke dalam laut. Terpaksa Toat Beng Pian Mohun kembali ke darat dan tidak jadi mencari Soeteng Wi telah kembali ke selatan dan di sepanjang perjalanan tidak lupa untuk mencari obat yang menjadi makanan kesukaannya, yaitu otak manusia. Ketika itu, rombongan Kai Song Chin Jin telah tiba di sebuah dusun sangsi di sebelah barat kota Sining di Provinsi Ching Hai. Mereka sudah tak jauh lagi dari pegunungan Kun Lun San yang berada di barat. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan-teriakan dan jerit tangis, disusul berlarinya para penduduk dusun yang ketakutan. Melihat ini, Kai Song Chin Jin dan Kui Ek berlari meninggalkan pasukan memasuki dusun. Dan mereka segera melihat apa yang menyebabkan orang-orang dusun itu melarikan diri ketakutan. Di tengah kampung itu nampak seorang tua yang mengerikan tengah mengamuk. Ia memegang sebatang pian yang bentuknya seperti binatang kelabang. Sambil tertawa-tawa dan menggereng seperti binatang buas, ia mengejar dan setiap kali senjatanya bergerak, putuslah leher seorang penduduk dan kepalanya yang copot itu ia sambar sebelum jatuh ke tanah. Dengan kera demikian ia telah mengumpulkan empat buah kepala orang. Toat beng pian mohun ini serumah tau kuai tungkui ek kaget. Ia telah mengenal mohun, akan tetapi baru sekarang ia melihat keganasan tokoh ini yang membuat dia sendiri sampai merasa ngeri. Kai Song Chin Jin berkelebat dan pada saat pian keurang menyambar ke arah leher calon korban kelima, tiba-tiba pian itu berhenti setengah jalan dan tak dapat digerakkan lagi. Mohun terkejut bukan main dan cepat ia memandang. Kiranya ujung pian keurang yang lihai itu telah terpegang oleh seorang hwasyu yang sikapnya angker dua kali mohun mengerahkan kekuatan iwakangnya pada tangan yang memegang cambuk dan membetot, namun tetap saja pian itu tak dapat terlepas dari tangan hwasyu itu. Selagi ia hendak menggerakkan tangan kiri untuk menyerang karena marah, ia melihat adanya kui ek di situ. Kagetlah dia dan tidak berani ia berlaku gegabah. Hwasyu tua ini lihai sekali dan agaknya menjadi kawan matau kuaitung kui ek. Eh, kui ek si tongkat butut, siapakah hwasyu ini? Kawan atau lawan tanyanya. Sahabat mohun, jangan main-main. Kau berhadapan dengan tokong kai song cinjin utusan nao yang taijin kata kui ek. Mohun menjadi makin kaget. Sudah lama ia mendengar nama besar hwasyu Tibet ini, maka ia berkata, maaf, maaf dan mengendurkan betotannya. Kai song cinjin tersenyum dan melepaskan ujung pian yang dipegang nao lalu berkata perlahan. Kiranya sahabat kui si cu, makan otak manusia untuk menguatkan tulang baik-baik saja, akan tetapi tidak boleh membunuh rakyat yang tak berdosa kembali. Mohun tercengang. Bagaimana kakek gundul itu tahu bahwa ia makan otak manusia untuk memperkuat tulang-tulangnya. Mohun yang biasanya amat sombong dan berani mati, tidak takut kepada siapapun juga, sekarang bersikap hormat. Ia tahu bahwa tingkat kepandayan kai song cinjin jauh lebih tinggi daripadanya dan untuk masa itu kiranya kakek tokoh dari Tibet ini merupakan jago. Nomor satu di dunia. Biarpun ia belum pernah bertanding melawannya, tadi pegangan kakek itu pada ujung piannya saja sudah membuktikan bahwa tenaga iwa cekang kakek itu jauh melebihinya. Harap cinjin sudi memaafkan. Pada waktu sekarang ini, dari mana lagi aku dapat mencari obat? Kalau saja peruntunganku baik, tentu otak pemberontak so tengwi ayah dan anak menjadi obatku dan tak usah aku mengganggu penghuni dusun ini, mendengar ini. Kai song cinjin dan kui ek menaruh perhatian besar dan segera kui ek bertanya, Eh, orang shimo, apa hubungannya so tengwi dan anaknya dengan makananmu itu? Mohun tertawa bergelak sehingga kepala-kepala orang yang tergantung diinggangnya bergoyang-goyang, menyeramkan sekali dan membuat pasukan yang sudah tiba di situ bergidik angeri dibuatnya. Dasar nasibku yang sial. Matau kuaitung, kalau nasibku tidak sial, kiranya sekarang ini aku sudah menghadap ke kota raja, menyeret so tengwi dan putrinya, ia lalu menceritakan pengalamannya betapa ia telah berhasil menawan so liing dan sedang mencari ayah anak darah itu ke lautan. Akan tetapi, demikian ia membohong, ombak besar telah membuat perau terguling dan gadis itu tenggelam, sedangkan ia terpaksa menyelamatkan diri ke pantai. Sayang sekali, ia menutup ceritanya. Dan sekarang ini kau dan cinjin hendak kemanakah? Mengapa membawa-bawa pasukan? Apakah kau sudah menjadi seorang jenderal kui ek menjawab dengan muka sungguh-sungguh, Toat Beng Pian Mohun, pada masa sekarang ini, setelah kerajaan bangsa sendiri berdiri dan kaum penjajah terusir, bagaimana kau masih bisa berkeliaran seperti orang gila? Aoyang Taijin atas nama kaisar telah mengumpulkan para orang gagah untuk membuat pahala membangun kerajaan Beng menjadi besar, melawan penghianat-penghianat dan para pemberontak macam so tengwi dan yang lain-lain. Aku sendiri sudah lama membantu Aoyang Taijin dan bekerja di bawah petunjuk kaisong cinjin. Kami telah berhasil menawan so tengwi ke kota raja dan sekarang ini kami hendak kekun lunpai memberi hukuman kepada guru-guru pemberontak so tengwi, Toat Beng Pian Mohun berseri wajahnya. Bagus. Kebetulan sekali. Memang sejak lama aku ingin mengabdi kepada pemerintah Beng di Nanking namun belum ada kesempatan. Oleh karena itu pula maka aku berusaha menawan so tengwi. Sekarang kalian hendak menyerbu kun lunpai? Baik sekali, masih ada perhitungan lama dengan suwantacowisusitua bangka kun lunpai yang belum dibereskan. Aku ikut kalian, hendak membantu kalian agar kelak dapat diterima oleh Aoyang Taijin, Tok Ongkai Song Cinjin tertawa senang. Kau sudah diterima. Siapapun juga asal ada Pincheng yang menanggung, tentu diterima oleh Aoyang Taijin. Mari kita berangkat, memang kakek Tibet ini cerdik. Tadi ia telah mengukur kekuatan Mohun dan ia maklum bahwa Toat Beng Pian Mohun tidak kalah lihai oleh Kui Ek, maka tentu saja orang seperti ini akan dapat menjadi seorang pembantu yang kuat dan boleh diandalkan. Demikianlah, rombongan itu berangkat dalam keadaan yang lebih kuat lagi dengan adanya Toat Beng Pian Mohun, merupakan ancaman besar bagi Partai Persilatan Kun Lunpai. Kita tinggalkan dulu Tok Ongkai Song Cinjin dan pasukannya yang sedang menyerbu Kun Lunpai dan mari kita mengikuti keadaan yang amat sengsara dari bekas pahlawan besar Soeteng Wee. Dalam keadaan payah sekali, tubuhnya menderita luka dalam, sepasang matanya kehilangan bijahnya dan dari lubang meds masih mengalir darah, Soeteng Wee diborgol kedua tangannya dan diseret-seret oleh pasukan yang dipimpin oleh Aoyang Taijin. Terima kasih telah menonton!